Hi guys, jumpa lagi dengan saya Uni N di Finvivo My Channel jadi kali ini saya ingin membuat video verifikasi akunnya jadi kemarin saya dapat kiriman email ya, kemarin genap 10 dolar nah saat genap 10 dolar itu kita disuruh verifikasi akun guys bisa dilihat di youtube studio saya ya jadi disini 28 hari terakhir 8 dolar 8,46 nah kita buka di sepanjang waktu ternyata sudah 13 dolar guys, 13 dolar lebih 27 nah dimana kebijakan youtube itu kalau sudah genap 10 dolar kita bisa request pin google adsense ya terus kemarin saya dapat email seperti ini ya, mungkin kita langsung aja ke emailnya jadi disini dari google payments disini tertulis anda harus verifikasi identitas anda dari google adsense oke kita baca lagi yang dibawah anda harus memverifikasi identitas anda untuk menerima pembayaran dari google adsense untuk menyelesaikan proses verifikasi ini anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor atau sim terus lanjut informasi yang anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah maksudnya misalnya kita menggunakan data ktp jadi identitas yang tertera di ktp itu harus sesuai ya kita tinggal isi saja nanti disitu karena saya pakai ktp ini saya sudah verifikasi cuman saya ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua jadi nanti kalau kita menggunakan ktp nanti disitu ada melampirkan nama tapi itu nanti kita bahas kita lanjut dulu lanjut ke email ini jika anda mewakili organisasi informasi yang anda masukkan harus sama persis dengan informasi pada dokumen yang anda kirim terkait organisasi anda jadi harus sesuai ya jadi misalnya kita menggunakan ktp harus sesuai dengan isi di ktp atau kita melampirkan sim atau paspor kita sesuaikan nama dan alamat semua harus sama proses verifikasi akan membutuhkan waktu beberapa hari selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai anda tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran anda jadi usahakan kita mengisi nama sesuai dengan data kita yang kita verifikasi tadi entah itu ktp atau sim atau paspor oke lanjut tip untuk mengirim dokumen pertama foto seluruh bagian dokumen termasuk ke 4 sudutnya jadi kalau misalnya kalian menggunakan ktp atau paspor atau sim usahakan saat kalian foto itu tidak terkena cahaya ya dan usahakan ke 4 sudutnya itu terlihat jadi jangan sampai kepotong guys jadi disitu harus sudutnya itu harus terlihat oke lanjut yang kedua gambar harus dapat terbaca fokus serta tidak ada kilau atau pantulan cahaya oke jadi kalian usahakan jernih ya kalian gunakan fokus supaya bisa terlihat tulisannya dengan jelas oke lanjut yang ketiga dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima jadi disini akan gagal ya kalau misalnya kita melampirkan foto yang saya bilang tadi yang seperti pertama ke 4 sudutnya harus terlihat kalau kalian tidak memperlihatkan ke 4 sudutnya otomatis bisa gagal ya kemudian yang keempat untuk mencegah penyalahgunahan kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas nah disini itu cuma 3 kali ya guys kalau kalian salah atau penolakan sebanyak 3 kali itu bisa gagal mungkin bisa jadi menunggu 1 bulan lagi atau beberapa bulan kemudian baru bisa verifikasi ulang jadi usahakan ikuti aja tips untuk mengirim dokumen ini pertama itu kalian foto dokumen yang kalian ingin lampirkan harus kelihatan 4 sudutnya ya seperti yang di infokan disini terus usahakan kalian saat memfoto itu harus fokus serta tidak ada kilauan atau pantulan cahaya dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap pasti akan ditolak atau gagal verifikasi oke jadi kalau saya sendiri ya saya foto dulu baru verifikasi jadi nanti saat mengupload dokumen atau foto kita bisa langsung buka galeri aja guys artinya kita disini sediakan aja dulu fotonya jangan saat kita ingin verifikasi baru kita foto dokumennya itu bisa buram nanti jadi usahakan kalian menyediakan dulu fotonya dokumennya yang sudah mengikuti tips untuk pengiriman dokumennya nantinya kalian sediakan aja dulu supaya tidak ada kesalahan nantinya saat mengupload dokumennya nah kalau sudah kalian pahami kalian tinggal klik aja verifikasi sekarang yang di kotak biru itu ya nah kalau sudah tampilannya seperti ini disini ada tertulis anda harus memverifikasi identitas anda untuk menerima pembayaran dari google adsense terus anda tidak dapat mengedit nama setelah mengirimkan dokumen atau setelah identitas anda diverifikasi terus upload foto tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan pemerintah dan masih berlaku ya pastikan gambar dokumen yang anda upload dapat dibaca dengan mengikuti panduan upload dokumen catatan nama pada tanda pengenal harus sama persis dengan informasi yang anda berikan dalam formulir ini kita pilih aja nanti kita klik unggah ya kalau sudah kita pilih dokumen yang akan kita unggah yang sudah kita siapkan tadi entah itu paspor ktp atau surat izin mengemudi selanjutnya kita klik aja unggah nah kalau sudah selanjutnya kita klik aja tombol pensil yang ada di atas ya di pojok kanan atas itu kalau sudah tampilannya kan seperti ini disini ada melampirkan nama baris pertama alamat sesuaikan ktp ya baris kedua alamat masih alamat ya jadi kalau alamat kita panjang terus tidak muat di baris pertama kita lanjutkan di baris kedua terus kita isi kotanya kita kota sorong ya provinsi west papua jadi disini kalian sesuaikan aja dengan dokumen kalian kalau sudah kita klik kirim terus tidak lama akan ada balasan seperti ini verifikasi sedang berlangsung proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari kami akan mengirimkan hasilnya melalui email jika identitas anda tidak dapat di verifikasi kirimkan lagi dokumen anda jumlah percobaan dibatasi jadi hanya tiga kali ya kalau gagal berarti menunggu menunggu satu bulan kemudian baru bisa verifikasi lagi oke selanjutnya kita coba cek apakah berhasil ya verifikasi selesai verifikasi anda telah berhasil diselesaikan kami telah mengirimkan detailnya kepada anda melalui email kita klik aja oke ya yang kotak warna biru nah kalau sudah ini kita cek di email google adsense verifikasi identitas berhasil identitas anda telah di verifikasi silahkan login ke akun google adsense anda dan silahkan siapkan metode pembayaran pertama jika anda belum melakukannya keamanan dan privasi data anda sangat penting bagi kami google menyimpan informasi anda di server aman dan tidak pernah membagikannya kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan dalam kebijakan privasi kami oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini terima kasih selamat menikmati